Sebagai komitmen Binus University kepada para binusian dalam mendapatkan pekerjaan dan mencapai karir impiannya di tengah kondisi yang belum kondusif, pada bulan ini, Binus Karir pun kembali mengadakan Binus Hybrid Job Expo 40. Berlangsung secara hybrid di Binus Kemanggisan dan Daring hingga 26 November 2022 mendatang. Binus Hybrid Job Expo 40 kali ini mengundang puluhan perusahaan yang menawarkan lawangan kerja serta kesempatan berkarir bagi para binusian. Oke, untuk saat ini memang sudah beberapa tahun ya kegiatan Job Expo memang kita prioritaskan khusus untuk para binusian, terutama untuk binusian yang mungkin saat ini sudah lulus skripsi sambil menunggu SKL gitu ya, dan juga untuk para alumni, tapi memang kami prioritaskan untuk binusian dan belum terbuka untuk umum. Jadi untuk Job Expo Hybrid ke-40 ini total ada 55 perusahaan yang bergabung dan 36 diantaranya adalah perusahaan yang datang secara on-site. Nah, memang karena konsepnya hybrid, jadi ada yang on-site, ada juga yang secara online gitu kan. Sementara kalau untuk industri-nya sendiri, itu kita open untuk segala macam industri perusahaan, mulai dari IT, kemudian banking, dan lain-lain. Manfaat dari binus Job Expo ini dirasakan tidak hanya bagi perusahaan, namun juga oleh binusian. Baik perusahaan maupun binusian sebagai pencari kerja, masing-masing dari mereka pun memiliki kriteria tersendiri dalam mencari talent dan tempat untuk menitik karir ke depannya. Saat ini PT. Bangar Rakyat Indonesia sedang buka lowongan untuk para pemuda yang bertalenta leadership dan juga memiliki semangat untuk menjadi pemimpin di masa yang mendakan. Saat ini BRI sedang buka lowongan untuk berlian future leader program, di mana program ini akan mendidik seluruh peserta-peserta yang akan nantinya mendaftar ya, lewat portal job fair kami di e-recruitment untuk dilatih menjadi leader di BRI, di masa yang akan mendatang. Nah program ini berdurasi 6 bulan, di mana selama 4 bulan itu peserta akan mendapatkan program pelatihan dari BRI dan juga selama 2 bulan akan menjalani program on job training. Nah program ini sendiri kami buka 2 jalur, yang pertama jalur BFLP General dan BFLP IT. Nah untuk harapannya di program ini peserta-peserta dari BINUS University dapat daftar di program kami dan juga menjadi talenta terbaik BRI, di mana BRI sendiri adalah home to the best talent. Saya BINUSan 2022 dan kebetulan bulan depan itu wisuda, udah lulus dari bulan Agustus dan acara kayak gini sangat bermanfaat. Apalagi acaranya ada offline dan online, jadi bisa datang ke tempat dan kalau online pun, kalau gak bisa datang pun bisa datang di online. Acara kayak gini sangat membantu banget soalnya kadang untuk nyari di, mungkin kalau untuk nyari di online, di internet gitu, mungkin informasinya terbatas atau misalkan kalau dia gak dicari dia gak akan muncul sendiri, cuman kalau seperti ini diselenggarakan oleh pihak kampus karena udah ada pengumuman dari kampus gitu, kan udah tinggal datang dan oh ini yang ada ini, ini, ini gitu. Jadi kayak bikin praktis. Terima kasih telah menonton!